Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobatani berjumpa lagi di kebun karet M Hamid dan selamat datang kembali selamat menonton terima kasih atas dukungan dari teman-teman semoga teman-teman di rumah sehat selalu lancar selalu sukses selalu baik teman-teman langsung saja kita masih di kebun karet dan ini pagi-pagi masih banyak nyamuk nah pada video kali ini kita mau ini langsung saja ya mereview dan unboxing pisau baru pisau baru pisau deres baru ini baru di asah kemarin sore ya videonya nanti disisipkan saja dan ini masih baru sekali ya teman-teman ya ini kertasnya masih saya bawa kemarin sore sudah sempat gosok-gosok sebentar dan seperti ini eh dimana ya enaknya ya oke disini saja ya kelihatan enggak teman-teman dan disini ini dia pisau nya mudah-mudahan kelihatan karena kameranya enggak ada layar dan mohon dimaklumi ya ini cara pengasahannya teman-teman ya cara mengasah pisau barunya sekalian nanti kita review ya ya langsung kita tes terus cara mengasahnya teman-teman kemarin sore itu saya gosok yang di dalam dulu di dalam seperti ini ini saya berbagi pengalaman untuk pemula saja ya teman-teman ya untuk karet muda itu enaknya yang agak kecil ininya ya teman-teman buat yang pemula ininya ini agak sempit kalau yang dulu kan ini lebar ya teman-teman ya ini pisau lawas saya ini lebar nah selisihnya seperti ini ini saya berbagi untuk pemula dan mohon mohon dilengkapi untuk para senior-senior yang menguasai ilmu persadapan mohon berbagi ilmunya ini saya pilih yang gagang kayu karena yang gagang ini kemarin enggak ada adanya yang dari ini buat bukan dari per jadi mungkin tajamnya kurang adanya yang dari itu ya dari besi kayaknya karena bulat-bulat teman-teman nah saya asah pisau di dalam seperti ini sekitar enggak lama kemarin sore ya teman-teman mungkin baru sepuluhan menit habis itu kameranya mati dan di cas nah seperti ini saya mengasahnya cuma gosok-gosok terus seperti ini teman-teman nah kita review dan coba langsung ya ini asaan pertama eh asaan kedua karena pertamanya sudah kemarin sore nah ini masih putih belum gelap ya bagian tajamnya belum gelap kemudian yang bagian sininya saya gosok seperti ini teman-teman biar tidak biar merata nah seperti ini hasilnya masih ada ini ya bekas-bekas gerindaannya tapi seperti apa tajamnya walaupun belum di asah lama mari langsung kita coba di pohon karet saya taruh dulu kameranya diikat kepala ya teman-teman ya ini teman-teman drum-drum kosong untuk itu ya untuk ikan cupang oke mudah-mudahan masih terekam saatnya kita menderes kita coba dulu tes bungkusnya cuma ini kemarin teman-teman pakai kertas ini kita ngaca dulu ya nanti nggak kelihatan kalau nggak ngaca dulu kelihatan nggak teman-teman kita coba di sini di pohon ini Bismillahirrahmanirrahim enak enak teman-teman karena lebih kecil jadi lebih tidak mengenai kayu dan ini mulong kemarin sampai lupa harga terakhir harga kemarin itu saya karungin ya teman-teman ya harganya masih sama dengan minggu yang lalu mantap nih getahnya getahnya agak lama keluar tapi awet teman-teman kita coba di sini oh ternyata tajam alhamdulillah nih walaupun belum tajam sebenarnya tapi kerasa banget tajamnya teman-teman dari krenyes-krenyesnya ini enak banget ini langsung ngalir langsung ngalir ini petani juga agak resah nih karena musim gumbur daun ya teman-teman ya mungkin ini efek enaknya karena kemarin bekas dari habis tapak lebar teman-teman karena lebar dan sempit jadi lebih enak kalau sudah beberapa hari kurang tahu juga ini lebih kerasa krenyes-krenyes gitu teman-teman ini juga langsung mengalir nah ini agak tipe-tipe yang geras teman-teman oke teman-teman enak ternyata enak walaupun belum tajam tapi dipakainya udah kerasa enak nih nah ini adalah review dan dites langsung pisau barunya teman-teman serta cara mengasap pisau barunya seperti itu ya teman-teman ya untuk bagian sini itu paling enak ditempel sini plek baru digosok-gosok kalau di sini juga plek gosok-gosok gitu boleh maju mundur maju mundur atau boleh juga bulat-bulat seperti ini teman-teman ya nah boleh bulat-bulat boleh maju mundur tapi paling enak itu sebenarnya dibulatkan gini ya teman-teman ya ibaratnya ini pisau asalnya gini tak ayun begini biasanya lebih enak karena yang di sini fokusnya maju saja cepat lebih berkurang dan itu semua kembali ke kebiasaan teman-teman yang paling enak yang mana paling nyaman yang mana serta ini adalah cara menyadap karet meneris karet ataupun menoreh karet supaya indah nah hati-hati bersabar serta gunakan pisau yang tajam biar tidak mengenai kayu kalau tidak mengenai kayu berarti pulihnya nanti lebih cepat dan bagus serta pulit B ini kan lebih bagus teman-teman ya jadi jangan disepelekan pulit yang kedua atau ke B ini masih A semua teman-teman oke teman-teman jadi cukup sekian ya kita cara mengasah serta review pisau barunya semoga teman-teman semakin semangat dengan adanya video ini dan membawa manfaat cara mengasah pisau serta cara menerisnya seperti yang di dalam video tadi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam melar pendekar Nusantara pendekar sekaret Indonesia semoga semakin maju seperti Thailand, Malaysia dan mana-mana sampai jumpa 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 sampai jumpa